Jajak Pendapat A. Masjid dipakar B. Masjid bebas Anda pilih A ataukah pilih B Berikan alasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saudaraku Kau muslimin Wal muslimat Melalui channel Youtube Al-Mualim Center ini Kami mengajak kepada Saudara-saudara kaum muslimin Untuk membahas tentang Masalah masjid Masalah masjid yang Diberi pagar keliling Dan setiap kali Selesai digunakan untuk Solat berjamaah Kemudian semua pintunya Selalu ditutup dan dikunci Sebenarnya Perbuatan seperti itu boleh Boleh-boleh saja Karena tidak ada larangan Di dalam hukum syariat Islam Akan tetapi Mempertimbangkan Antara manfaat dan maturutnya Kira-kira lebih baik mana Antara masjid yang bebas terbuka Tanpa diberi pagar Dengan masjid yang diberi pagar Kemudian pintunya selalu ditutup Dan dikunci Silahkan Antum beri pendapat di kolom Komentar video ini Tetapi tolong beri pula alasannya Karena alasan yang logis itulah Yang akan menjadi Pemikiran positif Demi perkembangan dan Kemajuan umat Islam Sehingga agama Islam Akan menjadi jaya kembali Seperti pada zaman Kejayaan Islam di masa lalu Jangan merasa cuek Is the best Karena berawal dari cueknya Mayoritas kaum Muslimin Maka masalah-masalah baru Yang muncul Tidak pernah menjadi Suatu pembahasan ilmiah Untuk mencari solusi Yang terbaik Demi kejayaan agama Islam Ada pun Hal-hal yang perlu Dijadikan bahan pertimbangan adalah Masalah manfaat dan Maturutnya Kira-kira masjid yang diberi pakar Dan selalu ditutup Serta dikunci pintu-pintunya itu Lebih banyak manfaatnya Atau kah justru Lebih banyak maturutnya Semisal menjaga dari pencurian Atau menjaga dari Masuknya orang asing Kedalam masjid Atau mencegah anak-anak Dan para remaja Agar tidak tidur Di dalam masjid Atau bagaimana Sedangkan masjid-masjid Zaman dahulu itu Bangunannya sangat sederhana Tidak ada pakarnya Anak-anak dan remaja Bebas tidur Di dalam masjid Sehingga masjidnya Selalu ramai Walau sederhana Dan hal-hal berikutnya Yang perlu kita perhatikan Tentang masjid adalah Sabda-sabda Rasulullah S.A.W. Di dalam masjid Semisal hadis dari Anas An-Anasin R.A.W. Qala Rasulullah S.A.W. Telah diriwayatkan Dari sohabat Anas R.A.W. Belum berkata Qala Rasulullah Telah bersabda oleh Rasulullah S.A.W. La taku musa'atu Hatta yatabahannasu Fil masajid La taku musa'atu Tidak akan terjadi Kiamat Hatta yatabahannasu Sehingga berlomba-lomba Oleh manusia Fil masajidi Di dalam masjid-masjid Maksudnya adalah Tidak akan terjadi Kiamat Sehingga orang-orang Islam itu Berlomba-lomba Membangun masjid Masjidnya diperbesar Dipertinggi Diperindah Dipermegah Tetapi Jemaahnya sepi Inilah tanda-tanda Kiamat La taku musa'atu Hatta yatabahannasu Fil masajidi Akhrajahu Ahmadu Abu Dawuda Wal-Nasaiyu 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 Ibn Mas'udin Raduyallahu Anhu Kali Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaqul Inna Min Asyrat Sa'ati Ayyamur Rajul Bil Masjidi La Yusallifihi Ruk'adaini Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Mas'ud Raduyallahu An Beliau Berkata Sami'atu Rasulullah Telah mendengar Oleh aku Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaqul Sedang bersabda Oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Inna Min Asyrat Sa'ati Inna Min Asyrat Sa'ati Sesungguhnya Dari Sebagian Tanda-tanda Kiamat Ayyamur Rajul Yaitu Sekiranya Melewati Oleh Seseorang Bil Masjidi Pada Masjid La Yusallif Tidak Solat Oleh Rajul Oleh Seseorang Fihi Dalam Masjid Rakaat Ini Pada Dua Rakaat Akhraja Ibn Khuzaymata Wal Bagawiyu Akhraja Telah Membarkan Hupada Hadis Ibn Khuzaymata Oleh Imam Ibn Khuzaymah Wal Bagawiyu Dan Oleh Imam Bagawiyu Wa Anta Tabarani Dan Menurut Riwayat Imam Atabarani Wa Hatta Tuttak Khudu Al Masajidu Turukan Wa Hatta Sehingga Tuttak Khudu Dijadikan Al Masajidu Terhadap Beberapa Masjid Turukan Pada Jalan Jalan Falayus Jadud Maka Tidak Digunakan Sujud Lillahi Kepada Allah Fihar Di dalam Masjid Masjid Itu Jadi Menurut Riwayat Dari Abdallah Bin Mas'ud Atau Ibn Mas'ud Radiyallahu An Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Telah Bersabda Sesungguhnya Dari Tanda-tanda Kiamat Yaitu Apabila Seorang Muslim Melewati Masjid Tetapi Dia tidak Mau Sholat Walaupun Dua Rukaat Di dalamnya Dan Sehingga Masjid-masjid Dibangun Diperindah Diperbesar Megah-megah Tetapi Hanya Sebagai Tempat Untuk Wisata Bukan Untuk Ibadah Sehingga Dijadikan Masjid-masjid Sebagai Tempat Jalan-jalan Ayo Jalan-jalan Ke masjid sana Ayo Indah Melihat Keindahannya Saja Bukan Untuk Beribadah Menjadikan Masjid Sebagai Turukon Jalan-jalan Saja Maka Tidak Digunakan Sujud Lillahi Kepada Allah Di dalam Masjid-masjid Itu Inilah Yang Harus Diperhatikan Kalau Masjid-masjid Itu Dibangun Indah-indah Besar-besar Megah-megah Kemudian Diberikan Pakar-pakar Keliling Selalu Ditutup Di kunci Di pintu-pintunya Sehingga Anak-anak Dan remaja Kampung Itu Sulit Untuk Maksuk Ke dalam Akses Masjid Tersebut Bahkan Kadang-kadang Tamu Masuk Pun Tidak Bisa Karena Masjidnya Sudah Dikunci Rapat Inilah Yang Perlu Diberhatikan Silahkan Beri pendapatnya Di dalam Kolom Komentar Terima kasih Syukran Jazilan Wajazakum Allahu Khairan Kathira Terima kasih